Rusia bersiap untuk pertempuran di Slovian saat perang memasuki tahap penting. Pasukan Rusia mendekati Slovian, sebuah kota garis depan di wilayah Donetsk. Dalam pembaruan intelijen harian, kementerian mengatakan kelompok timur dan barat Rusia kemungkinan sekarang sekitar 10 mil utara dari Slovian, sebuah kota strategis dan penting secara taktis di wilayah Donbass. Militer Ukraina bersiap untuk serangan di Donetsk dengan Gubernur Paevlo Krilenko telah menyuruhkan evakuasi semua 350 ribu penduduk yang tersisa di kawasan itu. Pasukan Putin telah meningkatkan serangan untuk merebut Donbass dalam beberapa hari terakhir. Namun masih belum jelas apakah pasukan Rusia akan berusaha untuk segera merebut Soviansk. Pada hari Senin, Putin meminta Menteri Pertahanan Rusia Sergei Sohygu untuk mengizinkan semua pasukan yang terlibat dalam serangan di Luhansk untuk beristirahat untuk membangun kekuatan. Pada hari Minggu, Moskow mengklaim kemenangan besar dengan merebut wilayah terakhir yang dikuasai Ukraina di wilayah Luhansk, yang membentuk Donbass dengan Donetsk. Gubernur Luhansk, Sarhi Gaidai, mengatakan kepada Returns pada hari Senin bahwa ia memperkirakan Slovian serta Bahmut akan diserang. Sehari kemudian, serangan di sebuah pasal di Slovian menyebabkan sedikitnya dua orang tewas dan lainnya terluka. Sementara, 40 rumah telah dibom. Demikian dikatakan pejabat setempat. Gaidai menulis di sauran telegramnya pada hari Rabu bahwa tentara reguler Rusia dan pasukan cadangan telah dikirim ke tepi wilayah Luhansk dalam upaya nyata untuk menyeberangi sungai Donetskiverski. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel ini.